Pihak keluarga korban peti dari Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah memantau langsung proses evakuasi. Penemuan korban IKO disambut isak tangis dan penuh keharuan. Setelah korban ditemukan hampir lima hari pencarian. Sejumlah keluarga korban tertimbun longsor di lokasi peti di desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai menyaksikan langsung proses pencarian. Menengok sulitnya pencarian dan proses evakuasi yang berlangsung, Higo-Higo hari membuat keluarga korban dibuat frustasi dan mulai pasrah. Namun orang ko terus memantau perkembangan pencarian, Higo nyendazah keluarga berhasil ditemukan pada Rabu 25 Desember 2019. Tak hayal ketika tim menemukan korban, membuat pihak keluarga dibuat terharu. Pihak keluarga berterimukasi kepada tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi, TRC, BPBD Merangin, TNI, Polri, dan Masyarakat. Sumadi salah sekor keluarga korban peti dompeng yang jauh datang dari Pulau Jawa mengaku bersukur. Dengan terus melakukan upaya dan doa, meski keterbatasan alat dan air yang tidak surut. Akhirnya, kerja keras tim evakuasi membuahkan hasil. Sumadi bersukur adiknya ditemukan meski sudah dalam keadoan meninggal dunia. Kita punya perasaan lega, gembira gitu. Kita mengucapkan kepada tim banyak terima kasih, nggak ada kata yang bagus aku ucapkan dan terima kasih, dan sangat berterima kasih atas segala tanggung jawab pencarian. Riko Saputra, Jack TV, Naba.